Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkidnas, empat sosok pelajar dipilih oleh pemerintah kota Tangerang untuk menjadi wali kota selama sehari. Mereka adalah Siti Ketarah dari SMP Negeri 10, kota Tangerang, lalu Yohanes Viko dari SMP PGRI I, kota Tangerang, Yolina Rucika dari SMA Negeri 9, kota Tangerang, serta Muhammad Ferdi Yulian dari SMK Bakti Anindia. Keempat siswa terpilih ini telah mengikuti seleksi program pemerintah kota Tangerang bertajuk A Day in My Life, jadi wali kota Tangerang. PJ Wali Kota Tangerang, Nurdin menyebutkan, pelajar-pelajar ini dipilih sebagai cara pemerintah untuk melayani genset, untuk ikut serta membangun kota, serta upaya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program sahib menjadi wali kota, kita mencoba mensimulasikan kebangkitan nasional ke-2 itu, bahwa kita ingin melayani anak-anak kita, kaum gen Z, generasi-generasi milenial, ini kita tampilkan juga rekan-rekannya. Jadi kalau mereka melihat sendiri rekannya, mudah-mudahan ketertarikan mereka, kemudian mereka terhadap kota itu akan semakin berkembang, karena komunikasinya dilakukan oleh rekannya, dengan cara komunikasi yang diterima oleh mereka. Salah seorang pelajar terpilih, Siti Kitarah Jinan Baliko mengaku, sangat senang terpilih dalam kegiatan ini. Sebagai perempuan, ia juga yakin kalau perempuan bisa terlibat dalam pembangunan kota. Di tugas perdananya, selain memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional, para wali kota Tangerang Cilik ikut melihat program dinas pendidikan, yakni kegiatan pelajar Tangerang Mengaji, yang dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mereka turut melihat langsung tempat pengolahan sampah terpadu di lingkungan masyarakat. Ini menjadi salah satu program kerja wali kota sehari, yang fokus di sektor kebersihan dan lingkungan hidup, sehingga perlu melihat proses pemilihan sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir. Dari kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.